Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah video yang akan membahas tentang istilah-istilah dalam dunia kopi yang harus diketahui oleh seorang barista. Ini termasuk masih dalam sesi teori. Seorang barista minimal harus mengetahui tentang istilah-istilah dalam dunia kopi yaitu antaranya barista. Barista itu adalah peracek dan sekaligus penyaji kopi. Kemudian brewing Brewing itu adalah menyeduh kopi. Menyeduh kopi itu dengan nanti kita bahas mendetail di sesi praktek. Kemudian ada istilah cupping yaitu mencicipi kopi untuk mengetahui kualitas dan citra rasa kopi tersebut. Kemudian istilah roasting yaitu roasting itu adalah menyangrei biji kopi. Kemudian ada istilah cherry yaitu buah kopi yang masih segar. Lalu istilah green bean yaitu biji kopi yang sudah di fermentasi, yang sudah siap untuk disangrei. Lalu rose bean. Rose bean itu adalah biji kopi yang sudah disangrei. Itu nanti akan kita bahas secara mendetail. Karena rose bean itu nanti ada istilah-istilah yaitu seperti fermentasi full wash, natural process, wine process, dan sebagainya. Lalu istilah manual brew yaitu teknik menyeduh kopi dengan alat-alat manual. Contohnya seperti ini. Nah ini adalah alat manual brew. Termasuk ini nanti kita akan bahas secara mendetail di sesi terpisah. Kemudian ada istilah kalibrasi. Kalibrasi itu adalah menganalisis karakter rasa kopi. Kemudian ada acidity yaitu tingkat keasaman kopi. Kemudian ada istilah body yaitu tekstur kekentalan kopi. Ada lagi istilah after test yaitu rasa yang tertinggal di mulut setelah kita minum kopi. Kemudian ada istilah bloom. Bloom itu merupakan pelepasan karbon dioksida ketika air panas menyentuh bubuk kopi. Lalu ada istilah krema. Krema itu adalah minyak atau lemak kopi yang warnanya kecoklatan atau seperti loreng macan yang ada di permukaan seduan kopi. Lalu ada istilah bitter. Bitter adalah rasa pahit yang kurang seimbang dengan rasa manisnya. Kemudian ada istilah bittersweet. Bittersweet merupakan rasa pahit yang seimbang dengan rasa manisnya kopi. Lalu ada istilah defect. Defect ini adalah nilai cacat biji kopi. Atau nilai cacat dari hasil brewing kopi. Dan masih banyak yang lainnya. Nah ini sekilas mata pelajaran yang akan dibahas nanti pada sesi pertemuan secara offline. Untuk sesi istilah-istilah dalam dunia kopi, saya cukupkan sekian dulu. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan di video-video selanjutnya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.